Intro Shalom selamat pagi bapak ibu saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus Selamat berjumpa kembali dalam renungan pada pagi hari ini Doa dan harapan saya saudara semua ada dalam keadaan yang baik, sehat, penuh sukacita dan selalu berlimpah berkat Tuhan Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan mari kita berdoa Kami datang kepadamu ya Bapak mengucap syukur karena anugerahmu ya Tuhan, Engkau sungguh baik kepada kami Tuhan sudah melindungi kami dan menganugerahkan kami kehidupan di hari yang baru ini Kami percaya Tuhan punya rencana yang baik dan Tuhan menyediakan hal-hal yang baik buat kami Saat ini kami mau mendengar sabda kebenaran firmanmu Urapi kami supaya kami mengerti dan taat kepada kehendakmu Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa Haleluya, Amen Saudara yang dikasihi Tuhan ayat renungan kita pada saat ini terdapat dalam surat wahyu pasal 17 ayat yang ke-14 Mereka akan berperang melawan anak domba tetapi anak domba akan mengalahkan mereka karena ia adalah tuan di atas segala tuan dan raja di atas segala raja Mereka bersama-sama dengan dia juga akan menang Yaitu mereka yang terpanggil yang telah dipilih dan yang setia Saudara yang dikasihi Tuhan Dua hari yang lalu Paus Franciscus mengagetkan dunia Dengan keputusannya dalam memberikan persetujuan kepada para imam gereja katolik Untuk memberkati pasangan yang sejenis Persetujuan ini sangat berdampak bagi iman semua orang yang bernaung di bawah gereja tersebut Karena sikap kompromi ini membuka celah kepada dosa dan pemberontakan terhadap firman Tuhan Dan lebih daripada itu sikap ini dapat menjerumuskan semua umat kepada ketidakbenaran Penyesatan adalah salah satu hal yang akan terjadi di akhir jaman Dan kita sudah melihat berbagai bentuk penyesatan itu di berbagai lini kehidupan Dan parahnya penyesatan yang kali ini terjadi berasal dari dalam gereja Menghadapi penyesatan kita harus kuat iman Dan jangan kalah dengan godaan Jangan ikuti pemimpin yang tidak sesuai dengan firman Tuhan Kita perlu mengerti bahwa penyesatan adalah seperti perang terhadap Tuhan Karena hal itu melawan firmannya Dalam wahyu 17 ayat 14 ini dikatakan Mereka akan berperang melawan anak domba Tetapi anak domba akan mengalahkan mereka Karena ia adalah Tuhan di atas segala Tuhan Dan Raja di atas segala Raja Mereka bersama-sama dengan dia juga akan menang Yaitu mereka yang terpanggil, yang telah dipilih, dan yang setia Sepuluh Raja dan binatang akan bersatu untuk melawan Tuhan Yesus Sang anak domba Namun mereka semua akan mengalami kekalahan dalam peperangan Tidak ada seorang pun yang pernah memenangkan peperangan melawan Tuhan Dan tidak seorang pun akan memenangkan peperangan melawan dia Mengapa Raja-Raja atau para pemimpin Menunjukkan sikap bermusuhan terhadap Tuhan Yesus Ada tiga alasannya Pertama, mereka dipengaruhi oleh setan Kedua, mereka menyadari bahwa Tuhan telah mulai mengadakan penghakiman Dan ketiga, mereka membenci kenyataan bahwa para pengikut Kristus Menolak untuk menyembah binatang itu Para pemimpin akan terlibat dalam peperangan melawan Kristus di akhir masa kesengsaraan Dan mereka akan dihancurkan oleh Tuhan saat dia kembali ke bumi Tuhan Yesus adalah Raja segala Raja Dan Tuhan di atas segala Tuhan Ada banyak sebutan untuk pribadi Tuhan Yesus Dia disebut Mesias, Juru Selamat, Kristus, Bapak yang kekal, Allah yang perkasa, Penasehat Ajaib, Raja Damai Dia disebut Anak Domba Dia adalah Roti Hidup Dia adalah Air Hidup Dia adalah pencipta segalanya Yang awal dan yang akhir Alfa dan Omega Sebutan-sebutan ini bukan hanya sekedar sebutan saja Tapi benar-benar menunjukkan tentang siapa dirinya Dalam ayat ini disebutkan tentang orang-orang yang menang bersama Tuhan Siapakah mereka? Ada tiga cirinya Yaitu mereka yang terpanggil Yang telah dipilih Dan yang setia Jangan berhenti hanya diterpanggil saja Dan jangan berhenti hanya sebagai yang dipilih Kita harus terus menjaga diri Agar menjadi yang setia Firman Tuhan berkata Akan ada banyak yang murtad dan meninggalkan Tuhan Mereka itulah Orang-orang yang tidak setia Sudara yang dikasih Tuhan Melawan firman Tuhan Adalah sama dengan melawan Tuhan Tidak mentaati firmannya Adalah bentuk peperangan terhadap pribadinya Jangan biarkan sikap kita Menjadikan diri kita Sebagai musuh Tuhan Mari jaga hidup kita Agar sesuai dengan firmannya Dan jadilah orang yang terpanggil Yang dipilih Dan jangan berhenti di situ saja Tapi jadilah yang setia Sampai akhir Roh Kudus akan menolong kita Mari kita berdoa Kami bersyukur Tuhan Untuk firmanmu yang sudah kami dengar Kami menyadari Bahwa kami harus jadi orang-orang yang setia Kami sudah dipanggil Tuhan Kami sudah dipilih Tuhan Dan kami mau setia kepada-Mu Tuhan Kuatkanlah kami ya Tuhan Di tengah situasi dunia yang penuh dengan Goncangan hari-hari ini Ada banyak penyesatan Ada banyak godaan Dan semuanya itu hendak Menggoyahkan iman kami Ajar kami untuk memandang Engkau Tuhan Yesus Tidak memandang kepada manusia Tidak memandang kepada pemimpin-pemimpin Yang berusaha membelokkan iman Tapi kami mau memandang Hanya kepadamu saja Yang memimpin kami kepada iman Dan memimpin iman kami kepada Kesempurnaan Terima kasih Tuhan untuk firmanmu Berkati kami semua di sepanjang hari ini Dalam segala apa yang kami kerjakan Nyatakan kuasa pertolonganmu bagi kami Tuhan Jadikanlah kami berhasil dalam segala yang kami lakukan Dan biarlah di dalamnya Nama Tuhan senantiasa kami permuliakan Kami bawa kepadamu setiap pergumulan kami masing-masing Biarlah Tuhan melawat dan menjamah setiap kami Yang sakit Tuhan sembuhkan Yang lemah Tuhan kuatkan Yang susah Tuhan hiburkan Yang terikat terbelunggu dosa dan kuasa kegelapan Tuhan lepaskan dan berikan kemenangan Dan yang sedang dalam pergumulan masalah Tuhan berikan jalan keluar yang ajaib Kami percaya Tuhan selalu menolong kami Dan kami mengalami kemenangan Mengalami jawaban doa Kami alami mujizat Tuhan Dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami Kami sudah berdoa dan mengucap syukur Haleluya Mari sama-sama kita berdoa Doa Bapak kami Bapak kami yang di sorga Dikuduskanlah namamu Datanglah kerajaanmu Jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga Berikanlah kami pada hari ini Makanan kami yang secukupnya Dan ampunilah kami akan kesalahan kami Seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan Tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat Karena engkaulah yang mempunyai kerajaan Dan kuasa dan kemuliaan Sampai selama-lamanya Amen Terimalah berkat Tuhan Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya Dan memberikan kasih karunia Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu Dan memberikan damai sejahtera Berkat anugerah dari Bapak Sorgawi Kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus Dalam persekutuan dengan roh kudus Menyertai kita semua Sekarang ini dan sampai selama-lamanya Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus Haleluya Amen Puji Tuhan Sudara yang dikasih Tuhan Saya percaya firman Tuhan menjadi berkat Dan kekuatan buat sudara semua Dan roh kudus akan menolong sudara Untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan Tuhan Yesus memberkati sudara semua Selamat beraktifitas dan sampai jumpa Dalam renungan yang berikutnya Haleluya Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati